Jadi, dua sisi mulai membangun ladar. Lelaki ini, dia keluar untuk melihat pintu ini. Dia tidak melihat ladar yang tidak terlihat. Itulah cuplikan film Frankenweenie karya selera bernama Timberton. Film animasi hitam putih ini menceritakan tentang seorang bocah laki-laki bernama Victor yang mencoba menghidupkan kembali anjing sayangannya yang sudah mati bernama Sparky. Film yang menggunakan teknologi stop motion ini mendapat sambutan hangat dari para kritikus maupun penggemar film di seluruh dunia. Untuk membangun kedekatan dengan para penggemarnya, sebuah pameran The Art of Frankenweenie pun dikelar di Southbank Center London. Dalam pameran ini, pengunjung juga bisa melihat cara kerja yang rumit Timberton. Frankenweenie menggunakan teknik animasi stop motion yang menggunakan patung dan set diorama. Seluruh set dipotret satu persatu oleh animator dengan menggunakan 24 frame dalam 1 detik. Rata-rata seorang animator hanya bisa memproduksi 5 detik adegan untuk 1 minggu. Ditambah lagi ada 200 boneka terpisah yang digunakan dalam film dengan 18 versi yang berbeda dari sang pameran utama Victor. Itulah sebabnya animasi ini memakan waktu 2 tahun untuk bisa selesai. Total dana yang dihabiskan untuk pembuatan film ini mencapai 39 juta dolar Amerika. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!